Prosesi adat Kahyang dan Bobi hari ini dimulai dengan pemotongan kerbau. Kemudian pada malam hari dilanjutkan dengan prosesi Manorator 2 yang berlangsung hingga pukul 8 pagi besok. Berikut laporan reporter Aditya Warman dan juru kamera Tommy Pribadi di Medan Sumatera Utara. Hari mulai malam, satu persatu prosesi dari Batak Mandailing di dalam pernikahan Bobi Nasution dan juga Kahyang Ayuni juga telah selesai dilaksanakan. Jika kita tinjau kembali acara hari ini, ini dimulai sejak tadi pagi. Dimana tepat pukul 6 pagi tadi, ini acara prosesi pertama telah mulai dilaksanakan. Acara yang diberi nama Manal Pokon Lahan ataupun penyembelihan kerbau ini dilaksanakan tepat di dalam tempat resepsi pelaksanaan. Dari 10 kerbau, satu kerbau disembeli sebagai simbolik. Nah secara filosofi, kerbau ini dapat menunjukkan dasar dari adat penyelenggaraan pesta yang besar. Dan nantinya kepala ataupun tandu kerbau tersebut akan dipajang di depan dari rumah Bobi Nasution. Acara dilanjutkan dengan mayatan gondang dan juga gordan 9. Dimana kedua gendang ataupun alat musik tersebut ini memarankan peranan penting di dalam memainkan dan menunjukkan musik-musik khas dari Batak Mandailing. Acara langsung dilanjutkan sekitar pukul 8 hingga pukul 9. Dengan agenda membuka galangan ataupun Monor Tor 1. Dimana Monor Tor ini merupakan event dari para tamu undangan menari tortor bersama. Menari tortor bersama untuk menselebrasi hasil mufakat yang selalu dicapai pada rapat-rapat adat di dalam pesta adat pada hari ini. Lalu acara dilanjutkan dengan Manggalo Alomora ataupun menyambut Mora keluarga Kahyang. Kenapa keluarga Kahyang ini menyambut keluarga Siregar dimana keluarga Siregar ialah Ibunda dari Bobi Nasution. Nah setelah itu acara dilanjutkan dengan istirahat sekitar 3 jam. Dan acara dilanjutkan dengan Maralok-Alok ataupun Sidang Adat dan dihadiri ataupun dipenuhi begitu dengan sejumlah raja adat dan juga kepala suku setanah Batak di Sumatera Utara ini. Dan acara dilanjutkan pukul 8 malam hingga pukul 8 pagi nanti dengan agenda Monor Tor 2. Dimana nanti agenda Monor Tor 2 ini akan mengumumkan hasil seberapa besarkah pesta adat yang nantinya ataupun resepsi pernikahan yang nantinya akan dilaksanakan di tanggal 26 November tahun 2017 mendatang. Nah sampai detik ini pun ini prosesi dari Monor Tor 2 ini masih telus berlangsung karena memang tamu ataupun tamu undangan dan juga para hadirin yang ada ataupun hadir di Monor Tor 2 ini diprediksi mencapai angka ribuan. Aditya Warman, Tomi Pribadi, Berita 1, Sumatera Utara. Raja petinggi adat dan tamu undangan disuguhi makanan khas Mandeling pada Pesta Adat Kahiyang Bobi. Makanan Mandeling kaya citarasa khas Sumatera. Selamat pagi, saya saat ini sedang berada di dalam tempat resepsi dari acara Pesta Adat Bobi Nasution dan juga Kahiyang Ayu yang disenggarakan di Bukit Hijau Regensi di Kota Medan, Sumatera Utara. Nah acara hari ini sebenarnya sedang berlangsung yaitu Garona 9 dimana Raja-Raja dari Nasution, Lubis, kekelabatan intinya dari kekeluargaan Batak Mandeling ini sedang menari tarian tortor. Sambil menari tarian tortor ini para tamu undangan Raja-Raja dan juga pemangku adat ini dihidangkan makanan-makanan yang memang sengaja dibuat untuk memberikan nyaman dan juga memberikan kudapan begitu bagi para tamu. Ada ini seperti banana cake, kriso dan juga ada dimsum dan juga minuman yang tentunya dapat dinikmatkan ataupun dinikmatkan oleh para tamu undangan dan juga tentunya pewarta istana yang hadir pada acara Pesta Adat pada hari ini. Bisa diikuti saya sebentar di sini. Nah ini yang cukup menarik dimana para Raja-Raja dari tidak hanya dari kekeluargaan Nasution saja ini sedang menarikan tarian tortor dimana mereka nantinya akan menunjukkan begitu respect ataupun penghargaan tertinggi kepada adat Batak Mandeling. Dimana adat ini merupakan adat yang sedang diikat begitu kekeluargaannya antara Bumina Sution dan juga Kahyang Ayu Putri dari Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo. Acara nanti ini akan dilakukan Martortor. Nah ini Martortor ini diiringi oleh Gerondang Sabilan ataupun alat musik yang terus mengiringi acara Martortor yaitu musik khas dari Mandeling Natal. Dimana ada sembilan gendang yang akan ditabuhkan begitu oleh dua penabuh yang menggunakan pakaian tradisional dari adat Batak Mandeling. Aditya Warman, Tobi Pribadi, Duta 1, Sumatera Utara.